Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Salam sejahtera Rekan bisnis kalian Gimana kabarnya Pada siang hari ini Saya harap anda semua sehat walafiat Tidak terkena covid Usahanya maju lancar Dan sukses juga Tambaknya Pandainya berlimpah Juga buat anda yang di bidang pengolahan air limba Semoga anda mendapat proyek Yang beruntun Kalau kita dapat proyek yang beruntun Ibarat kita ketimpahan air Biasanya kalau tidak Kita siapkan baknya untuk mengumpulkan air Biasanya air akan luber kemana-mana Jadi persiapkan bak anda Untuk menampung luberan air tersebut Baik Rekan bisnis Pada kesempatan hari ini Kita akan mereview tentang Roots Blower Dimana sebenarnya pada 2 tahun yang lalu Kami sudah me-launching produk Roots Blower Merknya Golden Tech Ini Kelihatan gak mas Indi? Kelihatan ya? Nah Golden Tech itu apa sih Sebenarnya kan? Sebenarnya secara garis besar itu Yang pernah saya sampaikan Roots Blower itu ada 2 tipe Pertama Putaran rendah Putaran tinggi Blower-blower pada tahun-tahun 80an Pada saat masuk ke Indonesia Itu kan yang membuat itu bukan orang Indo ya Yang memplopernya itu orang Eropa sebenarnya Itu ada merek-merek Yang sudah punya nama sebelumnya ya Saya gak bisa sebutkan Itu rata-rata mereka menggunakan putaran Putaran di atas 3000 RPM Dia putaran kencang Tapi dia punya bodinya ramping Putaran tinggi Nah kelemahannya adalah Putaran tinggi ini Sangat mengganggu Bising sekali Nah oleh karena itu Biasanya Pada-pada yang dengan RPM tinggi ini Dia selalu ada rumah Untuk Melindungi Ruangan blower itu Jadi Blower itu ditutupin Seperti rumah-rumahan Ada busanya Ada peredamnya Jadi suaranya itu gak sampai keluar Memang kelebihannya dia Bentuknya ramping Jadi tempatnya tidak Perlu Tempat yang cukup luas Tapi kelemahannya dia Putaran cepat Nah Bagaimana soal udaranya Kapasitas dan tekanannya Apakah Dengan Putaran cepat itu Kapasitas akan banyak Atau peresokan tinggi Belum tentu juga Nah Itu bisa ada datanya biasanya Dan saya perhatikan Itu datanya itu Dengan produk-produk Jadi tahun 2000-an Kesini Sejak tahun 98-nya Sampai sekarang itu Kita masuk Pada produk-produk Taiwan Dengan kelebihannya Dengan putaran rendah Tapi dengan Kemampuan kapasitas Dan presur yang sama Cuman Kekurangannya adalah Bodi Bodi Atau Apa Konstruksi mesinnya itu Agak lebih lebar Karena Dia untuk Mencapai Kapasitas udara Yang diinginkan Maka ruang produksi udara Itu harus dibuat Lebih Lebih lebar Dan pada generasi Terakhir Itu Generasi sebelumnya itu Loopsnya itu Atau Asnya itu berbentuk Angka 8 Tapi generasi Belakang ini Dia berbentuk Bintang Atau kita sebut Trilup Untuk yang Loopsnya 2 itu Pemimpinnya adalah Futsu Dan kami juga Mendistribuskan produk tersebut Dan untuk Yang generasi Terbarunya itu Trilup Kami Mencediakan Yang namanya Merek Golden Tech Pada kesempatan Kali ini Kita akan bedah Apa isi Atau bagaimana Performan dari Roots Blower tersebut Yuk kita Lihat ya Kita buka Laptop Jadi Roots Blower Golden Tech Ini diproduksi Oleh Chauvan Missionary Industry Di Taiwan Dan kami PT Bumi Biasa Rai Sejahtera Sebagai Pemegang merek Atau Yang berhak Di Yang berhak Agen tunggal Setelahnya Agen tunggal Untuk Produk Merek Golden Tech Di Indonesia Oke Blower ini Menggunakan Loops 3 Atau 3 loops Reduce Vibration And Noise Jadi dia Memgunakan 3 loops 3 loops itu 3 Apa ya 3 3 3 sudu 3 sudu Nah kelebihannya ini adalah Pertama anginnya Lebih besar Yang kedua Vibrasinya lebih rendah Sehingga Suaranya lebih Lebih Suaranya lebih Halus ya Suara lebih halus Dan RPM Tidak perlu kencang Kan sering kita Mendengar bahwa Wah RPM kurang Cuman 1000 Bahkan saya pernah dikomen Pak kok RPM Cuman 1500 Sedang kita Butuh yang 3000 Saya sampaikan Kita tidak perlu RPM 3000 Untuk mencapai udara Yang diinginkan Cukup Maksimal 1500 Bahkan 1000 Pun kita Sanggup Jadi yang Kita kejar Sebenarnya bukan Kecepatannya Berputar Tapi Yang kita inginkan Udaranya itu Nah kadang-kadang Kita gak tahu Udaranya itu Kita butuh berapa sih Itu harus banyak Dicari informasi Bagaimana kebutuhan Udaranya itu Kalau kita Berapa kebutuhan Udaranya itu Itu akan Sangat mudah sekali Tinggal cari aja Grafiknya Grafiknya Udaranya segini Berarti blowernya Yang ini Nah oke Disini ada Penampang Ini yang Loopsnya 2 Seperti ini Jadi Dia ada Dua sudut Dua sudut Satu Dua Nah loopsnya 3 Itu Bentuknya seperti ini Satu Dua Tiga Jadi kalau Tiga itu Seperti Apa namanya Segitiga Kalau Yang loopsnya Dua Itu seperti Yang ke delapan Ya Sini udara masuk Kalau yang Loopsnya dua Masuk dari Samping Kemudian Dia terjadi Perbedaan Ruangan Di mana ruangan Yang Yang Misalnya dia berputar Ke arah Sini ya Sehar jarum jam Maka udara ini Akan tertarik Kemudian akan Berpindah ke sini Nah Betul-betul yang Loopsnya tiga Nah Jadi kalau yang Loopsnya tiga itu Dia ada dua ruangannya Satu Dua Ruangan Penumpukan udara Dua Maka udaranya Lebih besar Dia Kemudian Ini ada Grafiknya Nah Ini Lihat grafiknya Ya Ini grafiknya Saat Naik Naik Taruhan Misalnya Sepuluh Maka turunnya Dua Puluh Menaik lagi Dua 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 Get Ada Jarak Apa nih Istilahnya Sekali Nembak Dia Apa namanya Agak Mental-mental Nembaknya Mental-mental Ya Kalau ini Dia grafiknya Nembaknya Lebih Lebih Soft Dia Nembak Ini Nembaknya Lebih Soft Yang Trilups Ini Grafiknya Dari Sini Grafik Udara Yang Keluarnya Pressure Udara Jadi Kalau Misalnya Loops Nya Dua Terus Ada Jedanya Seperti Ada Jedanya Karena Dia Putarannya Juga Di Atas 1000 Maka Tidak Kelihatan Tapi Kalau Yang Loops Tiga Ini Jedanya Tidak Terlalu Jauh Oke Nah Pressure Yang Pressure Yang Dikeluarkan Pun Tinggi Juga Bisa Sampai 0,8 Tapi Dia Bisa Men-Reduce Suara Karena Kita Sering Mendapat Masukan Bagaimana Supaya Suaranya Itu Bisa Lebih Lebih Halus Yang Bilus Suara Lebih Halus Nah Bagaimana Dengan Ketersediaannya Tipe Yang Kita Siapkan Itu Mulai Dari Ukuran 40 Sampai 400 Mili Ini 40 Ini Ukuran Pipanya Berarti 40 Mili Ukuran Pipa Sampai Dengan 400 Mili Jadi Kalau 40 Mili Kurang Lebih Satu Setengah In Jadi Dari Satu Setengah In Sampai 16 In 16 In Pipanya Pipa 16 In Dengan Kapasitas Sudara Dari 0,5 Kubik Per Menit Sampai 360 Kubik Per Menit 360 Kubik Per Menit Atau Kalau Dilitarkan 360 360 Liter Per Menit Jadi Buat Rekankan Yang Memuntai Kebutuhan Udara Sampai Dengan 360 Ribu Liter Per Menit Kami Bisa Siapkan Tekanan Yang Bisa Kita Hasilkan Mula Dari 0 Sampai 8000 Millimeter Aqua 8000 Kurang Lebih 0,8 Bar Bagaimana Kalau Di Atas Satu Bar Bisa Kita Tinggal Sambungkan Jadi Dengan Dua Blower Atau Dengan Blower Yang Tipe Dengan Tipe Pendingin Tipe Pendingin Itu Bisa Sampai Satu Bar Kalau Untuk Vakum Jadi Blower Punya Dua Sisi Satu Hisap Satu Vesor Untuk Hisap Bisa Sampai Dengan Minus 5000 Millimeter Aqua Ini Bahasa Inggris Ya Jadi Clean Air Not With Oil Moist Jadi Udara Yang Disiap Sudara Yang Kering Dan Udara Yang Dikeluarkan Pun Udara Yang Bersih Jadi Udara Tidak Mengandung Minyak Atau Oli Kontruksnya Simple Dan Mudah Untuk Maintenance Dan Untuk Bearing Dilumasi Oleh Apa Namanya Oli Jadi Bearing Itu Sudah Tidak Perlu Dikasih Gemuk Lagi Jadi Bearing Sudah Ditercampur Jadi Di Rumah Oli Itu Kan Ada Bearing Di As 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 Itu Sudah Bearing Sudah Kena Daripada As Kalau Untuk Produk Kita Yang Sebelum Kan Bearing Dikasih Dikasih Gemuk Dengan Periode Tertentu Dengan Pemakaian Dikasih Gemuk Karena Tidak Tidak Berat 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 Tidak Tercampur Oli Oli Kalau Untuk Yang Gold Detek Ini Baring Tercampur Oli Sehingga Bisa Dikatakan Mendekati Free Maintenance Tidak Perlu Ada Penggantian Tidak Perlu Ada Penambahan Gemuk Di Dalam Permasas Beri Tersebut Hanya Biasanya Maintenance Di Saringan Aja Seperti Itu Oke Ini Tadi Kita Bahas Nah Tadi Kita Tunjukkan Tipe Tipenya Ini Tadi GT40 Ya Tipenya GT40 Sampai Dengan GT Tadi 416 Inci Nah Kita Bahas Satu-satu Kita Bahas Dari GT40 GT40 Ini Menghasilkan Tekanan Sampai Dengan Grafik Tekanannya 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Ini Tekanan Ini Satuannya Millimeter Aqua Tresor Millimeter Aqua Tekanannya 6000 Kemudian Ini QS Ini Kapasitas Li Power Consumption Jadi Power itu Misalnya Listrik Yang dibutuhkan Untuk Menggerakkan Blower Dengan Kapasitas Yang kita Inyinkan Contoh Misal Kita Pengen Tekanannya Di 2000 Millimeter Aqua Disini Ya Oke Udaranya Berapa Udaranya Misalnya Di 1000 1000 1000 Liter Permenit Atau 1,02 Meter Kubik Ini Satuannya Meter Kubik Ini Satuannya KW Jadi Misalnya Kita Butuh 1,1 Kubik Permenit Dengan Tekanan 0,2 Berarti Berapa Consumption Power Berapa Kebutuhan Energi Listrik Untuk Menggerakkan Mesin Sehingga Menghasilkan Udara 1000 Liter Permenit Pada Tekanan 0,2 Bar Maka Dibutukan Power Konsumsi 0,57 Ini Power Konsumsi Ini Power Yang benar-benar Dibutuhkan Oleh As Itu Nah Biasanya Kita Lebihkan Kenapa Karena Dia Ada Head Loss Kemudian Ada Tekanan Semua Biasanya Karena Apa Namanya Dari Pipa Semakin Picil Pipanya Ada Gesekan Gesekan Menghasilkan Tekanan Biasanya Kadang-kadang Itu Kalaupun Kita Ukur Misalnya Kita Mengharapkan Tekanan Biasanya Dia Mainnya Di 3000 Oleh Karena Itu Power Kita Tambahkan Bukan Di 0,5 Tapi Di 0,8 Nah Kalau 0,8 Berarti Sekitar 800 Watt Biasanya Kita Pakai Di Atasnya Karena Di Pasaran Elektromotor Itu Yang Disediakan Oleh Market Itu Power Di 0,75 Kemudian 0,75 KW 1,1 KW Dan 1,5 KW Dan Paling Umum Adalah 1,5 KW Nah Oleh Karena Itu Biasanya Kita Rata-rata Menggunakan Power Di 1,5 KW Tapi Kalau 0,75 KW Bisa Nggak Bisa 0,75 Berarti Ada Disini Ada Di 0,5 Ini Disini Maka RPM Kita Rendahkan Di 2000 RPM Tapi Dia Mainnya Hanya Di Maksimal Disini Ya Tidak Boleh Tidak Boleh Lebih Nah Jadi Kalau Bisa Kita Maka Di 0,75 Ya Kita Range Itu Mepet Ya Range Itu Terlalu Mepet Terlalu Kalau Kita 0,75 Kita RPM 2000 Tekanan Di RPM 2100 Tekanan 2000 MHz Aqua Nanti Kan Harus Pastikan Begitu Dia Begitu Secara tekanan Tambahan Misalnya Ada lumpur Ada pipa Yang Mengganggu Dia Tekannya Kenaik Secara Otomatis Nah Ini Naik Kesini 0,8 Wah Ini Langsung Ngetrip Langsung Ngetrip Blowernya Atau Motornya Ngetrip Jadi Tidak Bisa Berfungsi Biasanya Kita Ngetrip Mesin Mesin Tidak 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 Masuk Tidak 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 Masuk Tidak Ngetrip Karena Ada Tahanan Disini Bisa Dibaca Oke Kemudian Untuk GT50 Cara Bacanya Sama Sampai 400 Sama Cara Bacanya Yang Paling Penting Itu Kita Harus Tahu Tertama Teman Teman Di Perikanan Kalau Teman Teman Di Pengelan Ipal Bisa Tahu Berapa Kebutuhan Udaranya Karena Ada Rumusnya Biasa Kalau Teman Teman Yang Di Bagian Lingkungan Dia Sebagai Desainer Juga Tapi Yang Di Bidang Perikanan Udang Itu Kadang Tahu Dia Butuh Udaranya Berapa Ya Cuman Yang Karena Kebutuhan Udari Oleh Orang Orang Yang Menjual Mesini Kadang Kadang Ditutupin Berapa Udara Dia Hanya Tujukin Motor Motor Sekian Pak Butuh Blower Motor Sekian KW Tapi Gak Tahu Udara Berapa Sih Yang Kasih Motor Yang Gede Yang Penting Angin Bisa Kenceng Sebenarnya Gak Bisa Begitu Nah Ini Grafik Kalau Misalnya Rekan Ada Kebutuhan Bisa Lihat Grafik Ini Grafik Ini Grafik Putarannya 1600 1600 Oke Sampai 2000 Ya Ini Grafik Power Ya 0,5 1 HP 2 HP Nah Misalnya Kita Mau Di 1 HP 1 HP Kita Mau Berarti Kan Main Disini 1 HP Kita Mau Di Tekanan Berapa Misalnya Di Tekanan Disini 2000 Ya 2000 1 HP Nah Berarti Dia Dapatnya Berarti Antara Sini Nih Volumen Itu Disini Nah Ini Pressure 3000 Ini Pressure 3000 1 HP Berarti Udara Dari Disini 0,75 0,75 Meter Kubik Per Menit Ini Pressure Ini Sama Ya 140 50 65 Ini Kalau 40 Berarti 1,5 In 52 In Kemudian 65 2,5 In Dan Begitu Seterusnya Sampai 200 Jadi Rekan Rekan Gak usah Khawatir Saya butuh Kolamnya 50 Ada Pak 200 GT 200 GT 200 A Udara Sampai Berapa GT 200 Ini Sampai 38 Kubik Per Menit 38 Kubik Per Menit Kalau Yang 400 Itu Sampai 360 Sampai Kesini 360 Meter Kubik Per Menit Bagaimana Dengan Konstruksinya Ini Hitung Hitung Hanya Kalau Mau Belajar Matematika Boleh Tapi Nggak Usah Kita Lewatin Aja Nah Ini Noise Level Nah Ini Yang Kadang Kadang Juga Tidak Terbuka Untuk Suaranya Berapa Sih Satuan Suara Itu Dia Menggunakan Desibel Ada Contoh Misalnya GT 50 Yang Paling Banyak Orang Pesan Ini Satuannya Desibel 60 70 Sampai 90 70 Sampai 80 Desibel Itu Kira Kira Suaranya Itu Seperti Suara Di Tengah Jalan Di Lampu Merah Siang Hari Kan Banyak Motor Ya Banyak Motor Lalu Lala Klakson Sebagainya Itu Kurang Lebih 80 Desibel Seperti Suaranya Kalau 60 Desibel Lebih 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 Cuma Kadang Kadang Suara Desibel Ini Dihitung Dari Suara Blower Dengan Jarak 1 Meter Jadi Misalnya Blower Di Jarak 1 Meter Diukur Segitu Jadi Kalau Jarak 10 Meter Maka Desibel Akan Berkurang Berapa Berkurang Kita Tinggal Tes Saya Ada Alat Untuk Mengetes Suara Tersebut Tapi Yang Angka Yang Ada Disini Dari Jarak 1 Meter Dari Blower Apalagi Kalau Misalnya Blower Sudah Dibikin Rumah Rumahan Ada Ruangan Blower Suaranya Lebih Kecil Lagi Kita Ambil Contoh Misalnya Rata Rata Tekanan Di Kilogram Pada Putaran Berapa Putarannya Putarannya Jelas Saya Besarin Ini 0,2 Putarannya Di 1400 Disini Misalnya 400 Disini 0,2 Oke Berarti Suaranya Berapa Desibel Kurang Lebih Ada Disini Di Bawah 75 Desibel 75 Desibel Dengan Jarak 1 Meter Dari Blower Jadi Kalau Jaraknya Misalnya Rumahnya Itu Jauh Atau Ruangan Yang dekat Penduduknya Jauh Ya Dijamin Suaranya Akan Berkurang Tapi Kadang-kadang Gini Ngetesnya Juga Antara Siang Dengan Malam Jangan Disamakan Karena Kalau Misalnya Siang Itu Kan Ada Suara Motor Suara Burung Suara Apa Segala Kalau Malam Apalagi Tengah Malam Jam 12 Malam Misalnya Jangan Suara Mesin Suara Orang Jalan Kadang-kadang Kedengeran Oleh Telinga Kita Jadi Agak Subjektif Ya Kalau Misalnya Kita Mau Ditekan Lagi Nggak Bisa Juga Karena Ini Mesin Kita Tapi Tapi Kita Kita Bisa Ngakalin Cara Dengan Atur Jarak Atau Dengan Buat Rumah Atau Dengan Buat Perdam Nggak Bisa Dihilangkan Sama Sekali Suaranya Ini Sama Cara Bacanya Nah Disini Ada Satuan 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 Konversi Dari Pressure Yang Tadi Saya Bilang Satu Satu Milimeter Aqua Sama Dengan 10 Pangkat 4 Kilogram Per Sentimentar Presugi Ini Tinggal Dipelajari Gampang Ini Satu Meter Kubik Sama Dengan 60 Kubik Per Jam Sama Dengan 11 Menit Atau 35 Fit Kubik Per Menit Ini Satuan Power Oke Nah Ini Kontruksi Dari Mesin Ini Mesin Roots Blower Gordon Tech Yang G-T-40 Ini Kontruksinya Seperti Ini Dia Punya Panjang Itu Kurang Lebih Di 40 Centi 40 Tambah N N N N N 50 Berarti Sekitar 500 Centi Kemudian Tingginya K Kurang Lebih 33 Centi Tambah M 33 Tambah 3 Sekitar 40 Centi Jadi Sekitar 50 Kali 40 Centi Untuk Satu Blower Nah Ini Yang GT 50 Agak Lebih Panjang Panjang Itu Gitar 80 Centian Ini Kemudian Kita Lihat Yang Paling Besarnya Yang 400 Ada Gambar 400 Ya Nah 400 Itu Panjang Berapa Nih P Ini Dibagi 3 P Nya Jadi 700 Kali 3 2,1 Tambah N N N 0,2 Berarti 50 Centi Sekitar 2,1 Tambah 0,5 2,2 2,2 Meter Dengan Ketinggiannya Kurang Lebih 1,2 1,25 Meter Jadi 2 Kali 1,2 Kurang Lebih Kedemeja Ini Buat Anda Yang Punya Tambah Kudang Mungkin Saya Punya Tambah Kudang 1 Hektar 1 Hektar Kali 50 Tenang Ada Barang Nggak Usah Khawatir Nah Ini Struktur Materialnya Ini Kode Kode Barang Gear Cache FC 250 Ini Rekan Bisa Lihat FC 250 Ini Sekelas Cache Iron Kemudian Ini Bearing SUJ2 Ini Kode 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 Semua Rotor FC 250 Ini Main Casing Jadi Kuncinya Sebenarnya Dari Mesin Ini Itu Di As Ini As Ini Ini Dia Harus Bener Balance Nah Balancenya Itu Dijaga Oleh Bearing Kemudian Oleh Gear Dan Oli Nah Biasanya Bearing Itu Bearing Itu Sangat Tergantung Kepada Settingan Dari Pulling Ini Pulling Jadi Biasanya Kalau Udah Lama Tidak Ada Perawatan Fun Bell Itu Akan Mengendur Atau As Atau Lubang Dari Pulling Itu Membesar Sehingga Tidak Napak Bell Tidak Napak Sehingga Dia akan Membentuk Got Yang Lebih Luas Jadi Got Lebih Besar Daripada Fun Bell Sehingga Menyebabkan Pulling Menjadi Goyang Pulling 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 Goyang Goyang Itu Akan Menekan Akan As Sehingga As Ini Akan Beradu Dengan Bearing Nah Bearing Sudah Mulai Goyang Kita Tidak Sadar Terus Dia Akan Tidak Balans Jadi Akan Begetar Sehingga Rumah Blower Itu Atau Rumah As Termakan Nah Itu Yang Lama Lama Bisa Menyebabkan Dia Kerusakan Nah Kalau Udah Kemakan Rumah Bearing Bagaimana Kalau Kita Ganti As Biasanya Untuk Ganti As Bisa Sempurna Lagi Karena Rumah Sudah Tidak Seperti Sebelumnya Sudah Lebih 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 Sebelumnya Selain Kita Ganti As Baru Rumah Lebih Besar Maka Ada Jarak Antara As Motor Itu Tidak Balans Sehingga Tidak Bisa Lakukan Perbaikan Yang Sempurna Harus Ditambah Daging Biasanya Proses Nambah Daging Pengalaman Saya Di Bengkel Bengkel Besar Agak Sulit Kecuali Kita Kembalikan Kepada Fabrik Produsen Nah Ini Konstruksi Jadinya Kita Ada Inlesser Lancer Preser Gate Ini Preser Gate Kemudian Dinamo Dan Untuk Di Indo Kita Tidak Men-supply Berikut outlet Outlet Ini Biasanya Untuk Blower Dengan RPM Tinggi Memang Ada Outlet Tapi Dengan Blower RPM Rendah Tidak Perlu Pakai Outlet Ini Paling Kita Ada Header Itu Beda Lagi Fungsinya Atau Perannya Beda Lagi Dengan Outlet Ini Dia Ada Busa Peredam Jadi Arah Lebih Kepada Meredam Suara Atau Menstabil Getaran Tapi Karena Ini Putarannya Rendah Maka Tidak Pusyakan Fungsinya Header Itu Sebagai Pembagi Udara Biasanya Kalau Ada Cabang Satu Misalnya Dua Tiga Dan Seterusnya Itu Butuh Header Buat Membalancing Udaranya Nah Ini Ada Yang Buat Vakum Vakum Sama Jadi Kalau Vakum Itu Yang Kita Pakai Isapannya Oleh Karena Itu Bentuk Inlays Berbeda Ya Ini Isap Karena Kita Pakai Isapannya Ini Angin Keluar Kebuang Oke Tekan Bisnis Sekalian Saya Harap Apa Yang Saya Sampaikan Memberikan Kemanfaatan Buat Pekaan Bisnis Sekalian Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Anda Tuliskan Di kolom Komentar Apabila Ingin Diskusi Silahkan Anda Diskusikan Komen Komen Anda Dalam Komentar Di Kolom Komentar Tersebut Dan Apabila Anda Menganggap Bahwa Video Kita Ini Ada Manfaatnya Anda Silahkan Share Dan Sehingga Kami Bisa Memproduksi Video Yang Lebih Bermanfaat Buat Kita Semua Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima